Hai Assalamualaikum, ketemu lagi nih bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Ferdinand Hutahian, Kelabakan Menangkis Usulan Dai Aceh Untuk Tes Baca Al-Quran Bagi Capres atau Cawapres, ditulis oleh Erika Ebener di SeaWorld.com Susah memang menjadi penantang Presiden Betahana di Pilpres 2019 nanti. Presiden Jokowi tidak hanya diakui berprestasi dan memiliki pengakuan dunia bahwa dia adalah seorang pemimpin sejati, ternyata dia juga seorang umat muslim sejati. Dari sejak tahun 2014 atau Pilpres di 2014, silawan Jokowi hanya bisa membangun cerita khayalan tentang Jokowi yang macam-macam. Tetapi tetap saja tidak mempan, hingga akhirnya silawan menggalang kekuatan mengumpulkan kelompok agama yang selama ini dipelihara oleh negara sebagai Barking Dog. Kelompok agama yang membawa misi dan visi bertentangan dengan Pancasila dan kelompok ulama yang macam-macam. Kelompok agama Islam ini tidak pernah ragu dan kepalang ketika mereka menghakimi seseorang atau kelompok orang. Kegarangan dan kegalakan dalam pemikiran adalah ujung tombak mereka. Kesan Islam adalah agama yang membawa kedamaian hancur di tangan mereka. Begitu mudahnya mereka mengkafirkan siapapun yang tidak seiman, bahkan memandang kafir sesama muslim yang tidak sealiran. Indonesia sekarang terkesan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang kecanduan agama. Apa-apa yang datang dari mereka hukumnya harus benar. Tapi rakyat Indonesia sudah cerdas. Rakyat paham bahwa semua drama bertema agama yang mereka mainkan hanyalah untuk kepentingan pemilihan presiden. Strategi politik memperalat agama maupun menggaduhkan umat muslim untuk mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno dan berani menyaksikan keislaman lawan, yaitu Jokowi. Daerah Aceh yang terkenal sebagai serambi mekahnya Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas dalam menyikapi kegaduhan agama tentang calon pemimpin Indonesia. Ikatan Dayi Aceh mengusulkan tes membaca Al-Quran bagi Capres dan Cawapres yang akan maju di Pilpres 2019 sebagai langkah untuk menghentikan polemik nasional tentang keislaman calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia yang akan datang. Menurut Ketua Ikatan Dayi Aceh, Tengku Masyuddin Iksyak pada kumparan, mengingat akhir-akhir ini kampanye saling menghujat atas kemampuan dasar beragama Islam lebih mengemuka ketimbang menonjolkan kampanye programatik untuk menarik pemilih. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung usulan yang cerdas ini. Jangan cuma berani menantang pidato berbahasa Inggris saja, itu bahasanya orang kafir lagian. Lalu apa setanggapan Krubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Akankah mereka mengirim Capres dan Cawapresnya ke pesantren kilat khusus untuk belajar membaca Al-Quran? Ataukah memanggil guru mengaji ke rumah dan mengajarkan ikros 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam setengah bulan? Ternyata tidak. Katanya tidak perlu diadakan tes uji baca Al-Quran. Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku yang membutuhkan pemimpin yang majemuk, bukan yang pandai membaca Al-Quran. Aduh, sayang sekali. Kemana Ferdinand Hutahayan selama ini? Kita baru kehilangan seorang pemimpin yang sangat majemuk karena dia dimasukkan ke penjara dengan alasan menistakan agama. Lagi-lagi, hukum mereka lah yang harus paling benar. Ketika Profesor Soteki menuduh pemerintah sengaja tidak menyempurnakan Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariah Islam, Ferdinand Hutahayan mengatakan, kami memahami betul Aceh memiliki keistimewaannya, bahkan bisa menjalankan pemerintah secara syariah. Tapi hal tersebut tidak perlu dilakukan di tingkat nasional. Tuh, dengar tuh Profesor Soteki, bukan pemerintahan Jokowi atau kubu Jokowi yang mengatakan hal tersebut, tapi Ferdinand Hutahayan, Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi. Lebih lanjut lagi, Ferdinand mengatakan bahwa usulan tes membaca Al-Quran ini dapat menggiring kecemburuan sosial bagi pemeluk agama lain. Hmm, komentar yang sangat tidak mendasar ya. Padahal Ferdinand ini seorang ahli hukum. Kecemburuan seperti apa yang akan muncul dari pemeluk agama lain yang notabene adalah kelompok minoritas yang selama ini selalu dikafir-kafirkan oleh mereka. Keseriusan dikatakan dari Aceh atas usulan tes baca Al-Quran bagi capres dan cawopres ini ditindaklanjuti dengan menentukan tanggal diselenggarakannya tes baca Al-Quran ini, yaitu tanggal 15 Januari 2019. Juga segera mementuk panitia pelaksana dan tim uji kemampuan baca Al-Quran. Benar-benar sebuah langkah yang cerdas. Dan Ferdinand sepertinya kelabak kantu menyelamatkan junjungannya dari uji baca Al-Quran. Buat Kubu Prabowo, kalian bolehlah meneriakan dan menuduh Jokowi telah membohongi rakyat dengan seribu janji. Tapi Prabowo membohongi kalian dengan satu hal saja, yaitu tentang keislamannya. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Sekarang, produksi TV Jurnal mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga apa yang kita inginkan bisa terwujud. Cici pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.